E-tapi, E-tapi, mau makan kolam mabek itu foto-fotonya nol. Haa, mumpung di daerah legendnya itu. Stok foto mesti bingit sih ya dibanyakin. Incerensi Unus yang ini juga gak kalah legend Bun Pat menunya. Udah ada sejak 31 tahun yang lalu. Ini nih, Gudak Koyor Mbak Tung. Nah bunda-badan anda, jadi sekarang aku udah ada di warung makan Mbak Tung Bun Pat. Jadi, disini adalah kuliner yang paling dicari-cari kalau di kota Semarang Bun Pat. Nah, katanya ini beda banget sama Gudak yang ada di Jogja Bun Pat. Mau tau perbedaannya kayak gimana? Yuk, Cus ikutin aku. Cus nol, langsung aja antre. Udah rame juga itu. Konsep di warung Mbak Tung ini rada-rada mirip sama warteg. Semua lauk khas pergudekan udah ready bun, Pan. Aneka sayur, ayam, tahu tempe, beserta sambalnya. Cuma buat yang suka anget-anget lauk pauknya, bisa kok request diangetin. Tuh-tuh-tuh, macam itu bun. Sangat menggores sekali ya kenikpatannya. Anyway, Baswe, masih antre aja nih Nur. Kuy, dipesan langsung. Baku mau gudeg koyor. Terus tambah ayam sama telur. Ambil dulu nasinya. Sayur nangkanya jangan lupita. Krecek sambal telur pindang. Si ayam koneng yang menggoda. Dan koyor. Jadi-jadi, koyor ini juga nih yang bikin kudeg Mbak Tung legend. Koyor itu maksudnya urat sapi, bun. Macam kikil penampakannya. Tapi ukurannya rada gede. Dan masih ada dagingnya dikit. Tuh-tuh-tuh, pesenannya si Unul lagi diguntingin koyornya. Mantap. Bun, Pan. Di depan aku nih udah ada gudeg koyor batunnya nih, bun, Pan. Jadi aku mulai penasaran banget nih. Makin penasaran gimana perbedaannya sama gudeg yang ada di Jogja. Langsung aja yuk, kita makan kenyang. Sikat, bun. Sikat, nul. Nah, Bun Pan aku udah tau nih. Perbedaan gudeg ini sama gudeg yang ada di Jogja. Jadi ternyata kalau ini tuh lebih gurih, Bun Pan. Kan kalau gudeg yang ada di Jogja, manisnya itu berasa banget, Bun Pan. Nah, ini juga nih semuanya itu ternyata lembut-lembut banget, Bun Pan. Mulai dari sayur nangkanya, mulai dari nasinya, udah gitu ayamnya nih, Bun Pan. Dia tuh dagingnya tebal banget, tapi juga ketuk-ketukan lembut ternyata, Bun Pan. Langsung aja kita sikat tuntas semuanya, Bun Pan. Okidoki nul, tekstur sayur dan ayamnya lembut ya. Nah, kalau koyor dan sambalnya gimana? Nah, Bun Pan ternyata si koyornya ini tuh lembut banget juga, Bun Pan. Dan gak bau amin sama sekali. Udah gitu nih telurnya nih, telur pindangnya. Itu tuh menambah rasa manisnya di sini, Bun Pan. Dan kalau mau pedas nih, pake sambalnya, ternyata sambalnya juga pedas, Bun Pan. Tapi aku suka banget sama sambalnya, karena dia itu ada campuran atiknya, Bun Pan. Jadi enak banget, Bun Pan semuanya. Ditambah pelengkapnya, si kerupuk, Bun Pan. Makin pecah banget rasanya. Yaudah yuk, kita sikat tuntas aja, Bun Pan. Sikat, Bun. Ini juga yang bikin wisatawan kalau lagi ke Semarang, mesti try bingit. Gudeg koyor mbak Tung. Meskipun khasnya Jogja. Di Semarang, jangan sampai kelewat lah ya, ijib gudeg legend ini. Tuh tuh tuh, enggak kaleng-kaleng endesnya. Dari siang sampai malam dipantengin si Unul. Gedainya enggak berhenti rame. Nah Tan, ini kan dari tahun 91 ya Tan. Itu kenapa masih konsisten sih Tan? Masih konsisten karena dari 91 mbak ya. Itu lebih ke besar. Dari sini udah... Tentu pertahanan aja sih. Oh, karena makin ke sini juga makin rame kelihatannya ya Kak. Nah ini tuh kenapa sih kalau di Semarang, mesti makan gudeg koyor ini Kak? Harus ke sini karena beda dari awal. Asik, beda rasanya ya. Nah ini tuh sehari tuh bisa habis berapa porsi gini Kak? Bisa seratus lebih dengan kemungkinan. Sehari rata-rata seratusan gitu ya? Iya, seratus. Mantap mbak. Laris manis setiap harinya ya. Soal harga juga enggak bikin pusing. Seporsi dari 35 ribuan aja. Cus, entar melipir ke daerah Penterongan, Kota Semarang ya. Nah Bun Pan, jadi kalau di sini tuh semakin malam itu semakin rame Bun Pan. Sampai keluar-keluaran kayak gini Bun Pan. Untung aja aku tuh udah dari sore kan datang aja. Jadi nanti tinggal ngebungkus aja. Dan di sini kalau malam itu tuh ada musik roncongnya. Jadi tambah syahdu banget suasananya Bun Pan. Langsung aja yuk kita bungkus. Word. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton